Intro Kita berdoa Bapak yang di sorga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan perlindunganmu yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami ya Tuhan dengan firmanmu izinkan kami Tuhan untuk dapat disapa oleh firmanmu sehingga kami dapat berbuah dan beriman tetap teguh kepada engkau dengan ini kami dapat bersuka cita menjalankan segala aktivitas kami oleh karena firmanmu dan engkau yang selalu menyertai kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa Amin Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Masmur, pasal yang ke-119, ayat yang ke-154 saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Perjuangkanlah perkara aku dan tebuslah aku Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya baik itu besar maupun kecil Pertanyaannya ketika kita sedang dirudung dalam masalah kemana dan kepada siapakah kita harus mengadu Masih adakah orang Kristen yang tetap mau berdoa untuk mengadukan segala perkaranya kepada Tuhan? Tentu jika kita berbicara tentang kenyataan dalam situasi kita di zaman sekarang ini Dunia ini tidak kekurangan tempat pengaduan bagi kita Ada yang mengadukan perkaranya dengan memakai hal-hal yang tren di masa kini yaitu media sosialnya Ada yang mengadukan kepada keluarga atau kepada sahabat curhatnya Dan ada juga yang mempercayakan perkaranya kepada pihak-pihak yang berwenang tertentu Semuanya ada dan siap untuk membantu sesuai dengan proses dan syarat-syarat yang ada di dalamnya Namun berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh pemasmur dalam ayat ini Dikatakan bahwa pemasmur mengadukan perkaranya kepada Tuhan Dia berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan Yang pertama sekali dia ingat di dalam masalahnya yang sedang dihadapinya itu adalah Tuhan Sungguh iman yang luar biasa Sebab ketika kita berbicara tentang perilaku kebanyakan orang pada saat sekarang ini Tentu terlebih ketika sedang dalam menghadapi masalah Adalah kenyataan bukan kepada Tuhan Dan bukan berdoa Untuk melampiaskan menyampaikan semua pengaduan dalam merasalah masalahnya Tetapi justru sebaliknya Mereka pergi kepada media sosial dan handphonenya Atau pergi mengadu kepada yang lain Sekalipun itu menguras biaya yang cukup banyak Firman Tuhan dalam ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa Pemasmur pergi mengadu kepada Tuhan Dalam nats ini terang terlihat pemasmur menggambarkan dirinya Sebagai seseorang yang sedang berperkara dalam sebuah pengadilan Dalam sebuah masalah di mana dia sangat membutuhkan Seorang penasehat sebagai tempat pengaduan Yang siap untuk diandalkan Yang mau mendengarkan Yang mau mendampingi memberi jalan keluar Yang mau memperjuangkan dan mau menebus Serta memenangkan segala perkaranya Atas tuduhan dan ketidakadilan dari orang-orang fasik yang memusuhi dan membencinya Pemasmur yakin bahwa Tuhan Adalah satu-satunya tempat pengaduannya Pemasmur yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat memberinya jalan keluar atas segala perkaranya Hatinya sedikit pun tidak mau terusik atau dikaburkan untuk mencari tempat pelarian kepada yang lain selain daripada Tuhan Pemasmur mau menunjukkan sikap berserah Yaitu menempatkan Tuhan yang menjadi raja atas segala perkara dan persoalannya Dia tidak membiarkan dan tidak membalaskan apa yang jahat kepada orang-orang yang memusuhinya Bahkan dikatakan bahwa yang menggerakkan pemasmur untuk tetap mau hidup sabar dan setia Menantikan keadilan dari Tuhan dan memohon agar memperjuangkan segala perkaranya adalah Janji Tuhan dalam imannya Dasar yang menguatkan iman dan pengharapannya adalah keyakinannya akan janji-janji Allah itu sendiri Sekalipun dia harus menunggu dengan sangat lama Pemasmur percaya bahwa Allah adalah setia akan janjinya Dia tidak akan pernah lupa atau tidak akan pernah berhianat dengan apa yang telah diucapkannya Kasih dan setia itu adalah karakter dan kepribadiannya Allah sendiri Di dalam janjinya ada sukacita, penghiburan, pertolongan, dan keselamatan kepada umatnya Dan itulah yang telah dinyatakan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita Yang mau menyerahkan tubuhnya mati di kayu salib untuk memperjuangkan dan menebus kita Nah jika Allah sendiri mau memperjuangkan kita Apakah kita juga mau memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Allah bagi kita? Percayalah Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita Allah sangat menyayangi kita dan dia peduli kepada kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih